Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Literasi Keuangan dan Perencanaan Keuangan untuk Mencapai Kesejahteraan Finansial dalam Tinjauan Syariah. Sebagai pendahuluan akan saya paparkan data BPS pada Maret 2022 yaitu jumlah penduduk Indonesia ada sekitar 276,4 juta jiwa dengan jumlah penduduk miskin sebesar 9,54 persen artinya terdapat 26,37 juta orang miskin di Indonesia dengan standar geris kemiskinan yaitu 505,469 per kapita per bulan. Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang memiliki jumlah penduduk miskin yang relatif masih sangat besar. Selain karena sistem keuangan yang masih kurang baik tingkat literasi keuangan dari penduduk yang masih rendah juga menjadi salah satu penyebab miskinan. Pada tahun 2019 OJK melakukan survei literasi keuangan di 20 provinsi dengan responden sebanyak 8.000 orang. Data survei hasil terlihat pada tabel berikut. Jika kita perhatikan penduduk yang well literate memiliki indeks literasi keuangan pada bank sebesar 21,8 persen pada asuransi sebesar 17,84 persen pada perusahaan pembiayaan sebesar 9,8 persen pada dana pensiun sebesar 7,13 persen pada pasar modal sebesar 3,79 persen dan pada pegadaian sebesar 15,85 persen. Dan angka-angka yang tadi saya sebutkan ini jumlahnya jauh lebih kecil dari nilai penduduk yang memiliki indeks suficient literate. Dan ini menunjukkan indeks utilitas yang terkeuangan pada pemanfaatan produk-produk keuangan terbilang masih sangat rendah. Sejatinya, perekonomian nasional tidak akan mudah tergoyahkan atau terimbas oleh berbagai krisis keuangan dunia jika masyarakat memahami sistem keuangan. Hal ini menjadi pemicu agar individu mengetahui financial literacy bagaimana meningkatkan aset merencanakan pensiun meninjam dengan bijaksana meningkatkan tabungan dari kesadaran dan rencana individu. Dari urayan tadi di antara upaya-upaya untuk mengatasi kemiskinan itu antara lain meningkatkan literasi finansial individu dan meningkatkan keterampilan perencanaan keuangan individu. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh dari tingkat literasi dan perencanaan keuangan terhadap kesejahteraan individu dalam kelompok pendapatan tertentu melalui tinjauan syarat Islam. Variable yang akan ditinjau antara lain literasi keuangan, perencanaan keuangan, dan pendapatan yang mempengaruhi kesejahteraan keuangan. Sebagai tinjauan pustaka akan saya uraikan mengenai kesejahteraan keuangan, literasi finansial, dan perencanaan keuangan. Yang pertama adalah kesejahteraan keuangan. Menurut Consumer Financial Protection Bureau, Financial Wabbing atau kesejahteraan keuangan merupakan keadaan di mana seseorang memiliki persiapan dalam memenuhi kebutuhan keuangan di masa depan. Artinya, ia mampu membayar kewajiban keuangan untuk saat ini dan masa depan, dan mampu menentukan pilihan untuk dapat menikmati hidupnya. Sementara itu, Zomstelf dan Osipova pada tahun 2016 nyatakan persiapan yang dilakukan untuk kesejahteraan keuangan merupakan persiapan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan kewajiban finansial saat ini maupun yang akan datang. Dan hal itu dapat dilakukan oleh individu yang mempunyai dasar pengelolaan keuangan yang baik. Kesejahteraan finansial dapat tercapai jika individu mampu mengelola aset yang dimiliki untuk dikembangkan sehingga dapat mencapai kesejahteraan finansial. At least, kesejahteraan dapat didefinisikan sebagai keadaan terpenuhinya kebutuhan seorang atau individu untuk menjalankan hidup. Tingkat sejahteraan mengacu pada kualitas hidup seseorang yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Indonesia adalah salah satu negara yang menjadikan tingkat kesejahteraan sebagai cerminan dari keberhasilan pemerintah dalam menjalankan kewajibannya. Berbagai upaya dilakukan pemerintah dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan rakyatnya. Yang kedua adalah literasi keuangan menurut Lusardi dan Michel tahun 2014 mereka menyatakan bahwa literasi keuangan merupakan kemampuan untuk memproses informasi terkait ekonomi dan membuat keputusan keuangan terkait perencanaan keuangan akumulasi kekayaan pinjaman dan pensiun. Sementara menurut Tuff et Paul pada tahun 2013 literasi keuangan adalah kemampuan memahami dan menganalisis pilihan keuangan rencana masa depan serta mampu merespon dengan tepat suatu kejadian yang terkait dengan keuangan. Literasi keuangan merupakan pengetahuan dan keterampilan dasar yang wajib dimiliki oleh setiap individu untuk membuat keputusan dan kebijakan yang efektif dalam mengelola pendapatan dan aset kekayaan agar terhindar dari masalah keuangan. Yang ketiga adalah perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan menurut Certified Financial Planner adalah proses mencapai tujuan seorang melalui manajemen keuangan secara terencana. Tujuan perencanaan keuangan adalah untuk menghemat apapun sehingga pengeluaran menjadi lebih efektif atau digunakan untuk hal-hal yang prioritas. Sementara itu konsep perencanaan keuangan syariah adalah konsep perencanaan keuangan yang menerapkan prinsip-prinsip syariah Islam. Tujuan perencanaan keuangan dalam perspektif Islam adalah perencanaan menjadikan falah sebagai tujuan minasya yang berarti mendapat keuntungan, kemuliaan, ketenangan tidak hanya di dunia namun juga di akhirat. Keterampilan dalam mengolah keuangan sebagai manfaat dan literasi keuangan ini sejatinya dituangkan dalam perencanaan keuangan dan konsistensinya dalam menjalankan perencanaan keuangan tersebut. Literasi dan perencanaan keuangan dapat menjadi alat dalam mencapai tujuan keuangan dan kesejahteraan keuangan. Dalam penelitian ini dilakukan pendekatan secara kuantitatif yang berbentuk asosiatif untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi kesejahteraan keuangan pada penelitian saya ini yaitu khususnya keuangan pada karyawan di Kota Bogor. Variable yang digunakan yaitu pendapatan, literasi keuangan dan perencanaan keuangan. Ketiga variable tersebut diukur dengan menggunakan indikator reflektif skala Likert dengan rentang nilai 1 yang menyatakan tidak setuju hingga 5 yang menyatakan sangat setuju digunakan untuk mengukur indikator variable pada penelitian ini. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik non-probability sampling dengan jenis sampling kuota yaitu teknik pemilihan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu hingga mencapai jumlah yang dibutuhkan. Populasi distrata berdasarkan tingkat pendapatan kemudian ditentukan kuota untuk setiap strata secara proporsional sampel yang digunakan adalah 100 orang pegawai yang tinggal di gerah Bogor jumlah tersebut kemudian didistribusikan secara merata ke dalam empat kelompok strata. Data yang dihimpun merupakan data primer yang didapat dari sampel melalui penyebaran questionnaire dan wawancara. Data yang telah dihimpun kemudian diolah dan dialisis menggunakan software partial list square atau PLS. Demikian presentasi proposal penelitian dari saya dan harapannya dari hasil penelitian ini dapat menjadi referensi atau saran yang baik bagi pelaku-pelaku kebijakan dan orang-orang yang terlibat dalam meningkatkan kesejahteraan atau mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati